Halo dan selamat datang dan kembali bersama kita Ivan Haro dan hari ini kita akan membahas tentang Celtic land gold trade ya dan gold trade ini sendiri hari ini ternyata udah selesai jadi kita cuman bisanya practice mode cuman kita udah udah lumayan ngerti lah istilahnya caranya gimana nah cuman karena kita nggak punya healer yang bagus istilahnya healer disini butuh yang seperti Lina nah Lina sendiri itu aku lihat ada linknya nah linknya sendiri berfungsi buat melindungi semuanya ya istilahnya semua hero nya dilindungi sama dia ketika ada Shay ada Lina itu linknya dia akan sering jalan terus atau up terus jadi istilahnya pembagian defense ah damage nya itu akan lebih banyak nah kalau disini sekarang kita hanya bisa memakai sementara sih Shai sama Serena yang menurut terbaik ya Shai sama Serena yang bisa mensupport lah mensupport Teon mensupport Yunhei atau Cosette dengan damage terbaik ya teman-teman nah untuk master nya sendiri mungkin kalau teman-teman yang tahu belum tahu kalau kita pakai Yunhei itu master nya gimana nah disini ya ini ada ini saya udah bikin satu ini naik 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 nah irin range ya di sini kita akan pakai Yunhei atau Cosette kalau Cosette tinggal naikin ininya ke atas ya Nah kalau disini ini harus range ya nah disini atas 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 yang di tengah kalau Yunhei karena dia area ya nah gini ya kayak gini ya teman-teman nah sekarang kita ke pakai apa aja sih pakai apa aja nah ini kita spill ya nah sebetulnya kalau mau ini si Teon bisa diganti ganti dengan all skillset ya si Teon ini bisa diganti dengan all skillset buat apa sih all skillset buat ini ya teman-teman tuh ke all skillset 2 aja lah aja kita ganti ke all skillset jadi skillnya dia itu nambah pengurangan damage nah ini dia pengurangan damage nah kenapa harus pakai Teon karena musuhnya ada fear ya sedangkan kita belum punya Zeek nah dan juga di musuhnya ini ada mempunyai debuff ke kita kadang ya beberapa saat itu dia ngurangin attacknya kita drastis jadi kita harus off-in ultimate nya off-in ultimate off-in skill dari Teon kita gerakin Teon nya doang ya dan disini kita pakai bombardment dan ya padnya bisa yang kita pakai yang terbaik ya nggak bisa ngomong saya dan untuk ekopnya seperti ini sebetulnya si Shay bisa pakai all skillset juga kita gini aja deh ini yang Teon full defense nah ini dibalik nah ini all skillset ya kenapa all skillset biar nambah poin nya itu lebih banyak ya poin poin dari ultimate gouge jadi pentingnya Shisha itu karena dia ngisi ultimate gouge terus-terusan teman-teman ya dan dia sendiri cepat dia sendiri cepat untuk ngisi ultimate gouge jadi tangannya kalau kita pakai Shia itu wajib TC5 kenapa wajib TC5 karena tangan ini ada attack speednya ya teman-teman ada attack speednya ya nah si Serena bisa bisa kita ganti pakai cooldown daripada pakai gigantus nggak begitu nah kita bisa pakai cooldown kenapa cooldown biar dia lebih sering ngeluarin nah karena ketika dia ngeluarin ultimate yang ngurangin teman-teman cooldown skill teman-temannya dia sendiri nggak kurang ya jadi hero nya sendiri si Serena sendiri itu nggak berkurang cooldownnya jadi agak-agak konyol gimana gitu ya tapi ya udah nggak apa-apa nah oke nah gini ya ini 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 sih pokoknya equipment setnya seperti ini bisa ya jadi kalau teman-teman kan pasti banyak yang punya yunke atau bahkan punya koset atau hmm range hero lain tuh belum ada yang sesuai sih belum kita pernah coba pakai koset jelek pakai apa lagi ya pokoknya pakai yang hero-hero lain jelek kecuali koset sama yunke jadi engineering minimal punya yunke lah ya kan ada selektor tuh bisa kalau belum punya bisa pilih yang yunke ya teman-teman buat goodread jadi jangan malu-malu untuk banyakin ranger atau DPS ya pokoknya kita butuh banyak DPS buat PPP depannya nah timnya seperti ini ini bombardment ya dan kita akan practice aja hari ini di untuk real challenge nya mungkin kedepan nanti akan kubikinkan jadi satu compile ya jadi satu compile nah ini yang kali ini kita akan bikin practice aja dulu oke ya teman-teman kita practice dan kita lihat bisa sampai seberapa dan untuk di awal-awal gini ini Theon langsung seberangin ke belakang gini ya teman-teman Theon langsung diseberangin ke belakang buat apa jadi biar gak kena damage nya secara langsung nah Theon sendiri harus di off-in ya Theon di off-in pokoknya off semua ya off semua ultimate sama skill off-in semua ya dan ultimate nya si Theon simpen ya ultimate nya si Theon simpen sampai kita dapat debuff dari botnya ya nah sebetulnya anak-anaknya ini bisa kita diemin aja ya bisa kita diemin aja bisa kita diemin aja nah kenapa Shai Shirena sama Yunhei biar minus defennya si Theon ini bisa jalan terus ya teman-teman nah ini ada debuff kita remove buff pake skill nya Theon ya langsung hilang kan ya gambar pedangnya langsung hilang ya teman-teman nah kalau ada ruler crow gini aja lariin langsung lariin ke seberangnya nah jadi biar gak kena biar gak kena gebukannya lagi ya nah langsung seberangin gini aja lagi ya pokoknya jangan lupa untuk selalu naikin atau emm refreshin minus damage nya musuh ya minus damage nya musuh itu wajib di refresh terus-terusan ya oke nah ada debuff lagi debuff langsung di on-in ya ultimate nya si Theon ya jadi emm bisa langsung kita damage nya itilahnya maksimal lah ya kita damage nya bisa maksimal ya nah hajar lagi ya teman-teman hajar terus yo hajar terus hajar terus oke nah gini ya kita seberangin lagi eh disini kalau mau di off-in ya kalau mau di off-in ya kalau mau di off-in kita tinggal pencet aja nomor 2-3-4 gitu ya atau dipencet aja ultimate nya jadi dia nyala sendiri ya jadi dia nyala sendiri nah ada debuff lagi di remove ya eh oke udah 2.369 poin ya teman-teman ya aduh mati nah ini dia ini ini kita gara-gara musuhnya gak ke puter itunya ya gak ke puter apa namanya gak ke up damage decrease nya jadi gitu ya teman-teman jadi harus up terus ya damage decrease nya soalnya mengurangin damage sekitar 50% 50%an itu lumayan banget lumayan banget seriusan nah ini aja artinya 2553 sebetulnya bisa lebih dari 3000 sampai 3500 ya kan tadi saya lengah sedikit jadi begitu ya teman-teman pokoknya teon harus upgrade eh bukan upgrade harus nyalain terus damage decrease nya alias skill 2 nya terus shine sirena nyala terus ultimate nya itu ya teman-teman mungkin cukup segitu untuk penjelasan dan guide dari saya yang ringan ini mungkin bisa membantu teman-teman dalam menghadapi Tautic Clan ini Thunderbolt akan kita akan kita spill lagi ya oke gitu ya teman-teman dan thank you for watching my video and see you on the next 7H2 guys bye-bye bye-bye